Intro Ya teman, selamat datang di sini Dan di sini, saya datangkan suatu casing Casing termurat dari SegoTap Kalau tidak salah ya Yang dimana, terjangkau banget sih Cuma di harga Rp 300.000 Untuk yang berwarna hitam, tapi kalau yang berwarna putih Rp 310.000 Hmm, sangat murah sih Kalau di casing lainnya, di Rp 350.000 ke atas Tapi kalau yang ini, di Rp 300.000 apakah ini worth it atau tidak di harganya Dengan tampilan seperti contoh yang ada di sini Menggunakan yang bergelas juga di bagian samping Dan juga di sini boxnya Dan ini namanya adalah SegoTap Prime D Ini ya, Prime D Tipenya MATX ya Aku malah suka sih Ada tipe MATX di harga terjangkau Di Rp 300.000 Dan seperti biasa, dari segi pengujiannya Apakah ini bagus atau tidak Srikulasi udaranya 1 banding 1 Dan juga kelebihan, maksud kekurangan di casingnya ini Dan sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah Tinggal di klik seperti itu Lanjut, yang pertama yang ada di sini Kita bacaan dari segi spesifikasinya Di bagian belakang ini ya Kalau boxnya Jadi ada spesifikasinya yang dimana komplit Dan kita bacaan dulu Seperti gambarnya di bagian pojok sini ya Yang pertama Dari segi support supportnya Di MATX dan juga ITK aja Karena dia itu menggunakan 4 PCI slot yang ada di sini Kalau yang ATX tidak bisa Dan juga CPU cooler Atau sampai di 160mm Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa Dia itu bisa masuk yang ada di sini Jadinya ini bagus Dan jarang-jarang sih Sampai di 160mm Apalagi ini di harga terjangkau Dan juga GPU Di 290mm Kalau yang ini cuma support di dual fan aja sih Untuk GPU-nya Karena di 290mm Itu gak masalah Dan juga yang lainnya Untuk hard disk Dia itu support 2 Dan juga SSD support 1 Ya mungkin ini bisa di switching ya Tapi ini juga udah bagus Dan juga fan-nya Di bagian depan support 2 Yang 12cm maupun 14cm Dia itu bisa Dan juga di bagian atas support 2 fan aja 12cm Di bagian depan support 1 fan aja 12cm Kalau biasa seperti itu Kalau di bagian tengah-tengah sini sih Kalau saya lihat ada slotnya atau tidak Ya ada slotnya sih Dia itu juga bisa Tapi itu opsional ya Tergantung secara kalian Dan juga di bagian sini Ayo interface di bagian atas Untuk yang ada di sini Standard pada umumnya USB 3.0 support 1 USB 2.0 support 2 HD audio Dan juga tombol reset Serta tombol power Ya Standard pada umumnya lah Dan kalau radiator Dia itu tidak disebutkan Di spesifikasi yang ada di sini Dan kalau saya lihat Di bagian sini radiator Mungkin bisa di dual fan aja Di bagian depan Itu pun juga mepet-mepet banget sih Kalau nggak salah ya Ya sih mungkin seperti itu Ataupun nggak bisa sih Tapi lebih aman Jangan menggunakan radiator Di casingnya ini Karena di pengujian Saya tidak menggunakan radiator sih Untuk habis ini Meskipun bisa Dia itu akan mepet Di bagian depan Maupun di bagian atasnya Kalau di bagian atas sih Emang harusnya bisa ya Tapi tergantung radiatornya Besar atau tidak Kalau tidak Seperti itu Dan gue kasih bawah dulu Untuk boxnya Supaya tidak rame Dari sikit penampakan PC yang ada di sini Dan di sini penampakannya Di bagian depan Dia itu tidak mesh ya Cuma polosan aja Ada logo Saya gotem Dan juga di bagian bawah sini Dia ada tersikulasi udara Yang tipis Di bagian lubang-lubang Di bawahnya Tapi untuk mengambil udara Dia itu di bagian Sampai-sampai sini ya Jadi ini udah bagus Untuk sekulasi udaranya Dan kita akan lihat aja Nanti Atau satu banding satu Atau tidak Dan gue ambil dulu Di bagian samping dulu Untuk tempered glassnya Hati-hati untuk mengambilnya Dan di bagian sini Tipenya di bawah Ini masih keras ya Bentar Gue buka pakai openg dulu Supaya gampang Dan seperti ini Untuk tempered glass Di bagian samping Oh Di bagian tempered glass Ya ternyata ya Hmm Jadi aku tuh salah Di bagian depannya Ternyata ini Mika Bukan tempered glass Pantes Apakah ada tulisan tempered glass Di bagian ujung-ujung sini ya Kan kebanyakan tersebut Ada tulisan atau sticker Handle Secara hati-hati ya Tapi ini ternyata Mika ya Bukan tempered glass Gak masalah sih Dan juga ini agak Kebiru-biruan sedikit Untuk di bagian samping Ya wajar sih Di harga 300 ribu Itu masih wajar banget Dan di bagian sini Ada Kertas manualnya Tapi kita segitu dulu Untuk itu Dan kita lihat di bagian depan Sini Untuk cara mengambil yang ini Di bagian bawah ini ada tarikan ya Tinggal ditari aja Seperti ini Ya Seperti itu Ada dua cara sih Bisa ditarik di bagian samping Kiri kanan Walaupun di bagian bawah Kalau misalnya di bagian kiri kanan Kalian harus membuka dulu Di bagian samping sini Supaya bisa membuka Di bagian kiri dan juga kanan Dan disini Menampakannya Dia tuh plastik pada umumnya Dan kita lihat Di bagian dalamnya dulu Iya Support dual fan 14 cm maupun 12 cm Dan di bagian dalam Dia tuh juga support Untuk tipe ematik Yang memanjang ke samping Ataupun 4 slot RAM Dia tuh support Dan juga di bagian samping sini Ada pole supply cover Kelihatan lah Pole supply apa yang kalian pakai Ini terbilang cakep Dan seperti ini Untuk penampakannya Di bagian atas-atas ini Juga ada Belupa-belupa untuk Perkabelan Kalau misalnya Van di bagian atas Juga masih bisa sih Semoga jangan Apakah di bagian Sipil cooler-nya Dan seperti ini Ada penampakannya Di bagian atas Dia tuh ada Gaspilator-nya Terbilang ini Sudah bagus Masalah di bagian depan Tidak ada Masih wajar banget Kita lihat di bagian Belakang sini Seperti saya membukanya Bentar Iya Iya Ini ya Dia tuh side panel-nya Dia tuh flat Jadi ya wajar sih Casing gaming Kebanyakan seperti itu Dan kita lihat dari bagian Belakang sini Seberapa lebar Ruga untuk Management kabel Kalau saya lihat tersebut Dia tuh di 2 cm Ya kurang lebih 2 cm lah Tapi yang ini udah bagus Tanpa pada umumnya Dan disini ada Bout-boutnya semua Berwarna hitam Ya selesai juga sih Masih itu berwajar Kabel case-nya Dan disini Ada kabel-kabelnya juga Berwarna flat Hitam semua Kecuali USB 3.0 Itu masih wajar Dan juga ini udah bagus ya Berwarna hitam semua Dan juga flat Di kebanyakan Serta untuk SSD Mopon hard disk Hard disk support 2 Di bagian sini Bawah di bagian atas Karena ada bracket-nya Serta untuk SSD support 1 Di bagian belakang Moponnya Nggak ada bracket-nya Tapi ada lubangnya Tidak dipasang aja Di bagian belakang sini Ataupun dikasih Di bagian dalam sini Juga bisa sih Tapi ya Switching ya Diganti dengan hard disk-nya Kurang lebih seperti itu Di sini penampakannya Ya simpel pada umumnya lah Dan kita lanjut Di bagian bawahnya Dan di bagian bawah Yang ada di sini Sayangnya Dia tuh nggak ada Dash filter untuk Power supply Hmm Ini kurang sih Meskipun di bagian sini ya Dia tuh ada kaki casing-nya Dan juga ada busanya Ini udah bagus semua Kecuali di bagian Dash filter Di bagian bawah Dia tuh nggak ada Kalau misal ada Itu udah bagus banget sih Apalagi di harga 300 ribuan Dan sebagainya Untuk penampakan Di bagian bawah sini Yang seperti itu aja Penampakan sekilas Dari Segotap Prime D Di harga sangat terjangkau Coba di 300 ribu Untuk mendapatkan Casing Gaming Nggak usah berapa lama Kita resep aja Dari segi Sekolah sudaranya Apakah bagus atau tidak Dan juga kelebihan Wabung kekurangan Di casing-nya ini Lanjut ke reviewnya Yuk Lanjut yang pertama Dari segi sekurasi udaranya Apakah bagus atau tidak Jika lu tanpa kaca di bagian samping Dan juga pakai kaca di bagian samping Yang pertama tanpa kaca dulu Untuk minimalnya mendapatkan Di 39 derajat Dan juga maksimalnya Di 75 derajat Dan kalau kita bandingkan Pakai kaca di bagian samping Atau akrilik lah Untuk tipe ini Minimalnya mendapatkan Di 40 derajat Dan juga maksimalnya Di 77 derajat Dan kalau kita bandingkan Minimalnya terpaut 1 Dan juga maksimalnya terpaut 2 Ini pun juga masih wajar Dan juga masih bagus lah Sirkulasi udaranya Kalau di atas 3 derajat Itu baru kurang Tapi kalau yang ini masih aman Masih di bawah 3 derajat Dan lanjut ke kelebihannya Yang pertama Suhunya dingin Dibuka maupun ditutup Seperti di penghujan sebelumnya Terpaut 1 derajat Dari segi minimalnya Dan juga terpaut 2 derajat Dari segi maksimalnya Jadi sirkulasi udaranya Itu bagus Lalu yang kedua Support CPU cooler Sampai di 160mm Jadi semua CPU cooler Yang menggunakan pipa Dia itu bisa masuk lah Untuk yang ada di sini Karena paling tinggi Di 158-159 lah Dan apalagi ini Di 160mm Dan juga radiator Support sampai di 240mm Yang dimana dual fan Juga masih bisa lah Di bagian atas Maupun di bagian depan Tapi kalau aku lihat Di bagian atas sih Bisa nya Tapi lebih baik menggunakan Yang pakai heatpad aja Supaya lebih aman Dan di bagian GPU nya Dia itu up to Sampai di 290mm Yang dimana ini Cuma support di dual fan aja Meskipun triple fan juga bisa Tapi ya Terlalu mepet banget Dan takutnya Akan sulit dipasang di dalamnya Jadi lebih aman Menggunakan dual fan aja Untuk GPU Lalu yang ketiga Menggunakan acrylic Di harga 300 ribuan Ini masih wajar ya Dan juga opsional Ada yang suka Ada yang tidak Daripada ditutup semua Menggunakan set panel besi Ya lebih baik dibuka sih Seperti contoh yang ada disini Pakai acrylic Supaya lebih kelihatan dalemannya Dan juga Tidak akan pecah Kalau misal jatuh Lalu yang keempat Terdapat power supply cover Di bagian samping Seperti contoh yang ada disini Untuk mengetahui Power supply apa yang kalian pakai Dan juga terlihat bagus lah Kalau spesial ada RGB-RGB nya Supaya terlihat keren Lalu yang kelima Support harddisk maksimal 2 Di bagian belakang tersebut Ada bracketnya Atas maupun di bagian bawah Serta SSD maksimal 3 Itu di switching ya Bisa pakai SSD maupun harddisk Seperti contohnya Memakai 2 harddisk 1 SSD Ataupun 1 harddisk 2 SSD Ya dibalik-balik lah Untuk yang itu Lalu yang keenam Terdapat rongga Atau spes di bagian belakangnya Yaitu up to sampai di 2 cm Yang dimana Di bagian belakang Yang tersebut Untuk memanajemen kabel Supaya gampang ditutup Dan juga ringkas lah Dan juga ini udah cukup bagus Yang dimana di 2 cm Di bagian belakang casing Lalu yang ketujuh Kabelnya flat hitam semua Seperti yang ada di gambaran ini ya Dari segi front panel USB 2.0 Maupun USB 3.0 Serta di kabel audio Kalau yang USB 3.0 yang tersebut Dia memang agak tebal ya Berbeda seperti yang lainnya Flat Tapi gak masalah Untuk yang ini Lalu yang kedelapan Ada karet atau busa Di bagian kaki casingnya Terbilang ini udah bagus Kakinya tinggi Dan juga ada busanya Untuk menetap getaran Maupun aliran test track Jadi bagus Lalu yang kesembilan Harganya terjangkau Cuma di 300 ribuan Atau lebih tepatnya Yang hitam di harga 300 ribu Kalau yang putih Di 310 ribu Harganya sangat terjangkau sekali Untuk yang ada disini Tipe MATX Dan juga tipe gaming juga Ini udah bagus Dari brandnya Seco Tab Kurang lebih yang seperti itu Dan lanjut ke kekurangannya Yang pertama Tidak ada test filter Di bagian bawah Di bagian bawah Untuk power supply itu Dia tuh tidak ada Test filternya Yang dimana Untuk menyaring udara Di power supply Supaya tidak debuan Dan juga tidak cepat panas Kalau bisa Membeli test filter tambahan Di bagian bawah Untuk power supply Supaya lebih aman Jangka ke depan Lalu yang kedua Fan atas Tidak bisa dipasang Jika lo memakai Sipikuler yang besar Seperti contoh yang ada disini Tapi ini masih opsional Kalau misalnya Menggunakan Sipikuler yang kecil Tipenya dia tuh bisa masuk Untuk fan di bagian atas Tapi kalau yang ini yang saya pakai Menggunakan tipe yang besar Jadi tidak bisa dipasang di bagian atas Emang kebesaran sih Dari segi hatchingnya Dan lanjut yang ketiga Belum menemukan lagi Silahkan komen aja di bawah Menurut kalian Dan apa kekurangan casingnya ini Sego tab Prime D Yang dimana setelah melihat video ini Ataupun sudah memakai casingnya ini Sego tab Prime D Silahkan komen aja di bawah Untuk diskusi bareng Kurang lebihnya seperti itu Dan lanjut ke kesimpulannya Di harga 300 ribu Apakah ini worth it Atau tidak Bisa dibilang ini bagus Meskipun ada kekurangannya Tapi gak masalah Dari segi spek yang lainnya Dan juga disini Tampilan tersebut Jadu simple Di bagian depan polosan Tapi uniknya Bisa di custom Seperti contoh yang ada disini ya Bisa dikasih stiker Maupun yang lainnya Dari segi desain Di websitenya sego tab Supaya terlihat unik Lalu yang kedua Suhunya bagus Dibuka maupun ditutup Masih dingin-dingin aja Di bagian dalam prosesornya Dan juga yang lainnya Support radiator di dual fan Atau di 240mm Di bagian atas Tapi lebih baik Menggunakan yang heat pipe aja ya Jangan yang radiator Supaya lebih aman Kurang lebih yang seperti itu Dan kalau berminat Silahkan di beli aja Linknya ada di deskripsi Untuk yang ini Sego tab Prime D Sekian dari saya Jangan lupa like dan subscribe Dan nantikan video lainnya Menarik review papat PC Seperti contoh yang ada disini Seperti ukuler SSD Casing Dan juga yang lainnya Terima kasih setelah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya